Perayaan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah di tengah pandemi COVID-19 saat ini membutuhkan kesabaran dan kewaspadaan agar tidak tertular COVID-19. Bupati Kabupaten Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman berharap momentum ini dijadikan momen berbagi dengan sesama di tengah pandemi. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman dan Heri Erfian Rosman bersama-sama melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Ar-Raihan Qoba selasa lalu. Dalam kesempatan ini, Al-Ghafri Rahman meminta kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bangka Tengah untuk menjadikan perayaan Idul Adha sebagai momen berbagi dengan sesama. Bupati juga mengimbau masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Sementara itu, pembagian daging kurban langsung dibagikan ke rumah-rumah warga guna menghindari kerumunan dan mencegah penyebaran COVID-19. Hari ini, kita melaksanakan Idul Adha juga setidak-tidaknya memberikan maksa sosial tadi saya sampaikan. Karena ada yang bahagia juga, walaupun di pandemi COVID-19, setidak-tidaknya berbagi kepada sesama kita. Daging kurban yang hari ini bisa dinikmati oleh hampirlah seluruh masyarakat, khususnya paham muslimin di Idul Adha ini. Setidak-tidaknya ini memberikan kebahagiaan dalam rakyat kita juga tentu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mudah-mudahan dengan adanya penyemberian hewan kurban ini dan dibagikan kepada masyarakat, setidak-tidaknya ini memberikan kebahagiaan di pandemi COVID-19 ini. Kita tak hantinya menghimbau, saya dari kemarin, hari-hari Jumat sudah turun sampai ke semua masjid rata-rata bersama Pak Wakil Bupati, kita tekankan untuk membagian korban ini juga saya berhimbau untuk tidak dikumpulkan rame-rame, tetapi dibagikan kepada masyarakat langsung diantar. Ini juga kita berusaha untuk menghindar dari kondisi COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita semuanya terlindung dan dilindungi oleh Allah SWT dari pandemi ini. Usai melaksanakan sholat Idul Adha, Al-Ghafri Rahman dan Heri Erfian kembali menyerahkan sapi kurban kepada pengurus Masjid Ar-Raihan. Al-Ghafri berharap seluruh masyarakat Kabupaten Bangka Tengah dapat berbahagia dalam perayaan Idul Adha dan terhindar dari COVID-19. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Blitung, Rahmat Kurniawan, AINews melaporkan.